Intro Taui soal seperti berikut Nah disini terdapat gambar dari daur hidup obelia sp Kemudian pertanyaannya ialah Polip golangium dan polip hidran secara berurutan ditunjukkan oleh huruf Kemudian kita jawab disini kita akan menjelaskan daur hidup dari obelia sp Dimana dimulai dari polip golangium yang melepaskan medusa betina dan medusa jantan Medusa betina akan menghasilkan sel ofum sedangkan medusa jantan akan menghasilkan sel sperma Dimana sel ofum dan sel sperma akan mengalami pembuahan atau fertilisasi menjadi zigot Kemudian zigot berkembang menjadi blastula dan blastula berkembang menjadi gastrula Kemudian larva planula terbentuk akibat lapisan gastrula yang memanjang Yang akhirnya mengendap pada substrat dan menjadi koloni baru Kemudian planula akan berkembang menjadi polip Lalu polip akan tumbuh menjadi polip dewasa Nah disini terdapat dua polip Dimana ditunjukkan oleh huruf K dan ditunjukkan oleh huruf M Pada huruf K ini dia merupakan polip reproduktif Atau yang disebut dengan polip gonengium Sedangkan yang ditunjukkan oleh huruf M ini merupakan polip Memangsa atau yang disebut dengan polip hidran Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa polip gonengium ditunjukkan oleh huruf K Dimana polip gonengium memiliki berbagai bentuk dan tidak memiliki mulut dan tentakel Berfungsi untuk melakukan perkembangan secara aseksual untuk menghasilkan medusa Sedangkan polip hidran yang ditunjukkan oleh huruf M Dia berbentuk tabung kemudian mempunyai mulut dan tentakel Fungsinya untuk mengambil dan mencerna makanan Terima kasih telah menonton!